Salah satu misi Islam yang penting adalah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan ikatan akidah, bahwa dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dan dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Kita bertujuh orang ini mungkin ada yang dari Betawi, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, tapi di sini kita merasa kita adalah satu. Apa yang mengikat kita? Akidah. Ternyata ikatan akidah itu jauh lebih kuat daripada ikatan darah sekalipun. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dan rasul mengajarkan, Allah itu tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu, yang Allah lihat adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Kemudian satu-satunya yang menyebabkan manusia lebih tinggi dari yang lain adalah ketakwaannya kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan, Yang paling mulia diantara kamu dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa kepada dia. Nah kita tahu, binatang saja harganya tidak sama kan. Sapi itu yang paling mahal, yang badannya paling gemuk, karena harga sapi pada dagingnya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari sapi, padahal perkutut dagingnya sedikit benar. Kenapa bisa terjadi? Karena harga perkutut tidak pada dagingnya, tapi pada suaranya. Lalu di mana harga manusia? Yang paling gemuk, boleh saingan sama sapi. Pada suaranya? Tentu tidak. Allah maha benar, inna akramakum inda Allah atkakum. Yang paling mulia diantara kamu dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Nah, tujuan disyariatkannya pelaksanaan ibadah puasa. Tujuan kita semua diperintahkan melaksanakan ibadah puasa pada penghujung ayat 183 Al-Baqarah jelas, Agar dengan puasa yang kamu kerjakan itu, kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa yang benar harus mengantarkan pelaksananya, mencapai maqam, mencapai tingkatan yang disebut ketakwaan itu tadi. Nah, ini pantai yang mau kita tuju dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa berhasil apabila ia mengantar pelaksananya menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, sebenarnya Ramadan ini satu bulan untuk menghadapi sebelas bulan sesudahnya. Satu bulan untuk menghadapi sebelas bulan sesudahnya. Di sanalah cerminan ketakwaan itu nanti akan nampak. Sebelum kita lanjutkan berbicara tentang takwa ini, barangkali diantara adik-adik kita yang hadir, ada yang akan mengajukan pertanyaan di seputar ketakwaan ini. Dipersilahkan. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya ini Pak Kiai, kalau orang yang bertakwa itu apakah mengalami skeptis dalam menghadapi kehidupannya? Ya. Apakah orang yang bertakwa itu lalu skeptis dalam menjalani kehidupan? Kayak-kayak gitu maksudnya. Iya. Saya ingin menyatakan bahwa lebih dahulu bahwa sekarang ini banyak orang menggunakan kalimat agama untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Lalu terjadi pergeseran nilai. Misalnya yang secara umum kita sudah salah kaprah. Orang meninggal biasanya dikatakan telah berpulang ke rahmatullah. Rahmatullah itu kan artinya rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah. Dan itu artinya sorga. Nah kira-kira kalau koruptor mati, apa ia pulang ke rahmatullah itu. Kita kan sudah menggunakan kamuflase, kalimat yang tidak sama dengan maksudnya itu. Demikian juga kalimat takwa ini. Kalau kita kembali kepada pengertian takwa yang didefinisikan para ulama, takwa itu adalah kemampuan, mengerahkan kemampuan maksimal untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Itulah takwa itu. Dengan demikian sekaligus jawaban bahwa orang yang takwa tidak skeptis. Tidak kalau takwa itu ndelohom, gak kerja, dagang berhenti, tidak cari nafkah, diam aja di rumah, nunggu keajaiban. Bukan itu takwa itu. Takwa juga tidak terkait dengan pakaian. Ini kan aksesoris pakaian ini. Apalagi sekarang aksesoris. Apa kalau saya pakai serban saya lebih takwa dari saudara? Belum tentu. Sekarang ini aksesoris juga sudah kacau. Roker sejak pakai gamis. Ini kan sudah kerancuan aksesoris. Jadi sama sekali itu tidak terkait. Dengan demikian orang yang takwa bukan orang yang skeptis. Dia malah harus orang yang optimis menghadapi kehidupan. Karena sesungguhnya yang namanya takwa, kemampuan melaksanakan yang diperintah, kemampuan menjauhi yang dilarang olehnya. Nah, ini sebuah gambaran bahwa disitulah harga manusia itu. Pada kemampuannya menjadi pelaksana yang diperintah Allah, dan menjadi meninggalkan apa yang dilarangnya. Sehingga kalimat ini kita dudukkan, kan ini takwa ini pun sudah jadi lalap di mulut bangsa kita ini. Pejabat kalau dilantik bertakwa, bertakwa, bertakwa. Habis dilantik, jawa takwa ngalor dia ngidul. Tidak-tidak sinkron, tidak ketemu ujung-ujungnya itu. Nah, baik. Saya kembali. Jadi, jawabannya, orang yang bertakwa bukan orang yang skeptis. Tapi orang yang malah rajin berusaha, giat bekerja, karena dia tahu, takwa itu kemampuan melaksanakan yang diperintah, kemampuan menjauhi yang dilarang. Nah, ini sudah cerminan dari usaha manusia. Yang diperintah Allah itu bukan cuma sholat, zakat, puasa, dan haji. Mencari nafkah, menghidupi anak istri, itu perintah Allah. Tidak pantas orang takwa lalu skeptis, nunggu keajaiban. Itu kan ciri zaman susah. Biasanya kalau zaman lagi susah itu, dukunnya laris. Dongeng tentang harta karun merebak di mana-mana. Sudah susah orang diajak ngelamun saja. Lalu cerita tentang melipat gandakan uang, mau nyuncul di mana-mana. Nabi palsu gentayangan, aliran-aliran aneh muncul di mana-mana. Itu biasanya kalau zaman sedang susah, yang kayak begitu itu jadi fenomena dalam kehidupan. Nah, ketakwaan menjadi benteng bagi kita. Mengarungi hidup ini sebagaimana seharusnya. Kita manusia terikat oleh hukum kausal. Hukum sebab akibat. Kalau begini, ya begitu. Kalau haus, ya mesti minum. Kalau sakit, ya mesti ke dokter. Itu orang yang takwa. Bukan, ah sudahlah penyakit datang dari Allah, serahin kepada Allah, nanti sembuh sendiri. Enggak. Bahwa nanti sembuh sendiri Allah menghendaki, itu soal lain. Tapi sebagai manusia yang bertakwa, kita tetap harus wajib berusaha. Tidak boleh endelohom, menggelenggem ayam-ayam, menunggu keajaiban. Tidak. Nah, ini pola dasarnya. Nah, mari. Sekarang saya kembali kepada takwa itu sendiri. Sudah saya jelaskan bahwa takwa, melaksanakan yang diperintah, menjauhi semua yang dilarang. Nah, bagaimana puasa ini membentuk pribadi yang bertakwa? Kita pinjam huruf-huruf takwa itu ya. Ta, kof, waw, dan ya. Huruf ta, kata Imam Kusyairi, simbol daripada sifat tawadu. Orang yang bertakwa adalah orang yang rendah hati. Dia berusaha, ya. Dia bekerja maksimal, memang. Tapi dia sadar, bahwa semampu yang dia lakukan adalah berusaha dan berusaha. Kepastian itu haknya Allah. Nah, ini bedanya kita dengan yang lain. Kepastian itu hak Allah. Yang kerja saja belum tentu dapat. Apalagi yang gak kerja. Kira-kira logikanya begitu. Sama dengan kalau orang bilang, ah lo sholat juga belum tentu masuk surga. Ada suka orang usil. Iya, yang sholat saja belum tentu masuk surga. Apalagi yang gak sholat. Kan begitu logikanya. Orang yang bertakwa itu dia terpacu. Nah, timbul sifat tawadu. Rendah hati dibentuk oleh pelaksanaan ibadah puasa ini. Kenapa? Puasa ini kan, Ya Allah baru sehari gak terkena makan, gak terkena minum. Sudah begini lemah rasanya diri. Lalu apa yang mau disombongkan dihadapan Allah? Timbul sikap rendah hati. Ini mentalitas takwa. Dia bekerja, dia berusaha, dia gunakan teknologi canggih, dia pakai manajemen yang paling modern, dia pakai tenaga yang profesional, tapi dibalik itu dia sadar betul. Kepastian cuma hak Allah. Maka usahanya selalu diiringi dengan doa. Agar keberhasilan tidak membuat dia lupa diri, kegagalan tidak membuat dia putus asa. Inilah nikmatnya takwa itu. Keberhasilan tidak membuat lupa diri, dan kegagalan tidak menjadikan dia putus asa. Lalu selalu melihat hikmah dibalik apapun yang dia hadapi itu. Ini rendah hati. Makanya di hadis kursi dikatakan, aku cinta orang yang rendah hati, aku lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Aku benci orang miskin, tapi aku lebih benci orang miskin yang sombong. Aku benci orang sombong, aku lebih benci orang miskin yang sombong. Jadi, kalau ada orang kaya rendah hati, wajar saja. Orang kaya tidak sombong, kan? Pantes. Orang miskin tidak sombong, Pantes saja. Memang tidak ada yang mau disombongin. Tapi kalau orang kaya, segalanya punya, dia rendah hati, itu yang Allah lebih cinta. Nah, takwa menanamkan itu. Sikap rendah hati. Lalu huruf yang kedua, huruf Qob, simbol dari sifat Kona'ah. Ini sifat orang takwa. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Tengoklah, puasa ini kan mendidik. Saat menjelang buka, kayaknya semua isi meja mau kita pindahin ke perut kita. Kalau boleh, jangan orang lain, jangan kebahagiaan. Padahal, apa sih daya tampung perut kita itu? Seteguk air, sepiring nasi, sepotong kue, kenyang sudah. Ini menyelamatkan manusia dari sifat tamak, rakus, serakah. Kan ini yang menyebabkan terhalangnya pemerataan dalam upaya pembangunan di negara kita ini. Sehingga gunung ditimbun, sumur digali. yang kaya makin hebat, yang miskin makin terpuruk. Akibat pola keserakahan itu tadi. Nah, dengan demikian, dua dari sifat takwa ini kita bicarakan. InsyaAllah yang sisanya kita lanjutkan pada kesempatan. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.